Selamat datang di episode Makan Malam Oke teman-teman selamat datang di episode pertama di episode Makan Malam Di episode pertama ini kita akan menyajikan sebuah makanan yang sudah direview oleh youtuber Yang nanti kita kasih link di bawah Yaitu teman-teman sudah lihat di thumbnailnya yaitu tim campur dan tim pisah Apa itu? Yaitu kita akan menyajikan sebuah masakan anak kos yaitu Mie Sedap Selero Bada Ini dia Untuk teman-teman yang baru nonton di episode pertama Makan Malam ini Jangan lupa kalau kalian mau nonton terus tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Jangan lupa kalau kalian suka like kalau nggak suka ya anek aja Dan kalau kalian mau berbagi cerita tentang video ini Silahkan share video ini lalu komen apakah video ini bagus atau tidak Oke kita next Oke Di Mie Sedap Selero Padang ini sudah ada yang nge-review yaitu di channel ini sebagai tim campur Dan di channel ini sebagai tim pisah Di episode kali ini kita temukan mereka yaitu tim campur dan tim pisah Biar mereka damai Oke Langsung saja yang pertama Kita akan Mencicipi tim campur Apa rasanya tim campur Kita coba Oke Kita langsung coba Let's go Oke teman-teman Ini sudah ada Mie Sedap Selero Padang dari tim campur Yaitu mengapa disebut tim campur Semua bumbunya dicampur yaitu keripik rendangnya dicampur Sambal hijau nya dicampur Kalian udah tau lah Lihat aja link videonya Di tim campur Udah aku kasih linknya tim campur Lihat aja gimana mereka mereview Di video ini kita cuma mempertemukan mereka aja gimana rasanya tim campur Rasa tim campur dan tim pisah Oke Kita coba Let's go Bismillah Untuk kekenyalan dan tekstur Sudah dijelaskan Di video tim pisah Kalian nonton aja gimana kepenyalan teksturnya Rasanya dan gue Disini kita akan cuman Mencicipi apa rasanya tim campur dan tim pisah Oke Kita ngerasain keripik rendangnya Oke Karena dia keripik rendangnya ini Karena dia udah dicampur Jadi agak ngeblend Kurang garing lagi Karena udah ngeblend sama Si mie nya ini dan bumbu-bumbunya Terkena amin yang dan sebagainya Jadi udah ngeblend Kegaringannya udah Menurun Hampir 70% Jadi gak Garing lagi Segaring keripik yang baru dibuka Ini keripik rendangnya mungkin ala-ala Daging sapi gitu ya Oke Dan rasanya Mantap Rendang banget Oke Kita coba Pake kerupuk loh Kita pake kerupuk Kita pake kerupuk Oke Kita udah ngerasain Oh gini Tim campur Semua bumbunya ngeblend Dari cabai hijaunya Dan sebagainya Rendangnya Kepik rendangnya Oke Rendangnya berasa banget Terus Sensasinya Dari produk yang lain Yang rendang juga Ini cabai hijaunya Berasa banget Cabai hijaunya Berasa banget Oke Next Kita ke tim Pisah Oke Kita ke tim pisah Let's go Ini dia Tim pisah Kita ambil dulu Yaitu yang dipisah adalah Keripik rendangnya Dan cabai hijaunya Kita ambil dulu Let's go Oke Ini Ini cabai hijaunya Eh Keripik rendangnya Ini keripik rendangnya Rendang Keripik rendang Terus Terus ini Ini sambal hijaunya Cabai hijaunya Oke Sambal hijaunya Oke Kita campur Eh Sorry Bukan Kita Tuangkan Jadi Definisi Tim pisah Dan tim campur ini Cuman terletak pada Keripik rendangnya Dan Cabai hijaunya Yaitu Kalau tim campur Keripik rendang Dan Sambal hijaunya Dicampur Dan tim pisah Keripik rendang Dan sambal hijaunya Kita pisah Barang Pisah makan Oke Ups Sorry Oke Kita tuang Keripik rendangnya Oke Terus Sambal hijaunya Cabai hijaunya Jadi teman-teman Kalau Masa Makan ke Simpang ampe Makan rendang Nasi bungkus rendang itu Kalau tidak ada sambal hija Yang Tidak sah Rasanya Oke Kita tuang Kayak itu ya Apa Yang di Jepang itu Yang hijau-hijau Wasabi ya Wasabi Oke Mayat Oke Kita coba Tanpa cabai hijau Dan Keripik rendangnya Kita coba Oke Tidak ada Tidak ada Tidak ada pedas-pedasnya Kalau tanpa Cabai hijau Dan Lendangnya Kan Di video Di channel Yang video Tim Pisah Kalian lihat sendiri Cara makannya Gimana Dia Keripik rendang Cabai hijau Dikit Colet Oke Cabai hijau Baru Mie nya Let's go Jadi rasanya itu Kalau Masih Masih berasa Pisah gitu Cabai hijau Dan Mie nya Bumbu Mie nya Masih pisah Tapi Memberi Sensasi Yang Pedas Kita coba Keripik rendang Kita coba Mie nya Oke Jadi Kita Definisi dari Tim pisah Dan tim campur Itu cuma Berada Terletak pada Keripik rendang Dan Sambal hijau Oke Let's go Pakai kerupuk Pakai kerupuk Oke teman-teman Kita udah 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 ngerasain Tim pisah Oke Tadi kita udah Nyobain Dari rasa Mie selero padang Yaitu dari Tim campur Dan tim pisah Mantep banget Rendangnya Rendangnya Berasa banget Oke Jadi Jadi Pokoknya kalian Lihat aja Nge-review rasa Dari Tim campur Dan tim pisah Yang udah Aku kasih link Di deskripsi Disini kita Cuman ngerasain Apa sih rasanya Dari tim campur Dan tim Pisah Disini Dua-duanya enak Cuman Cuman berbeda Dipisahnya aja Keripik rendang Dan Sambal hijau nya aja Tapi kalau Dari tim campur Keripik rendang Dan cabai hijau nya Dicampur Itu udah nge-blend banget Rasanya Sambalnya Pedasnya udah nge-blend banget Ncampur banget Kalau udah Diswap ke mulut Udah nge-blend banget Tapi Dari tim pisah Itu Di kunyahan pertama Kedua Ketiga Itu masih Misah gitu Tapi Memberikan efek pedas juga Jadi gitu Oke thank you Bagi teman-teman Yang udah nonton Di episode pertama Makan malam ini Next Menu apa lagi Yang akan kita sajikan Di menu makan malam nanti Tonton terus Episode makan malam Setiap malam Jumat Jangan lupa Kalau kalian mau Anda dapat notifikasi Subscribe Dan nyalakan loncengnya Oke Thank you See you Goodbye Terima kasih Sampai jumpa